5 lebaran, untuk 420 sendiri bakal mengurangi job atau kayak gimana? Malah tambah jobnya itu seperti apa? Kalau kita sebenarnya kalau di bulan puasa itu kan Milih-milih Tapi kan banyak orang bilang kayak Bulan puasa itu kan hari lingkurnya anak Dan selagi ada resikinya kita sikat Jadi Alhamdulillah tahun ini Alhamdulillah terus Ya ada beberapa minggu kita Kuasanya di luar kota Tapi apa sih di tahun ini yang bakal kalian keluarkan? Album Insya Allah Terus soundtrack film lagi Terus ada beberapa proyek yang bakal kita bikin Yang berhubungan dengan showcase dan konser Dan melibatkan beberapa seniman yang Benar kita cocok dengan 420 Kalau ini juga kita berapa kali keluar Indonesia Ya nanti September kita bakal ada konser Sebencilan di Malaysia Ya gitu sih Kalau boleh dibocorin filmnya genre-nya apa sih? Drama sport ya? Drama dan family gitu-gitu Drama sih basicnya drama Tapi tantangan kalian apa sih kalau disuruh membuat film bertemakan film gitu loh Maksudnya untuk sebuah film gitu sih Kalau kita biasanya kita bikin aja bebas Terus filmnya yang datang kita Pihak PH-nya yang langsung ngobrol kita Mereka mau pakai lagu kita yang parah Tapi yang paling menurut kalian terbaik lah Film terbaik yang kalian bikin soundtracknya Yang kedua ini mungkin sejenis itu juga Bagaimana? Enggak Filmnya apa? Filmnya filmnya Beda-beda Tapi kalau genre-nya tetap sama Genre-nya sama ya Sama yang satu Kopi-kopian yang satu lebih ke olahraga Lebih ke olahraga Cita-cita mereka Dalam waktu dekat ini berarti hanya album dan nanti bakal ada konser ya? Album, konser dan soundtrack juga Oh iya Ya Sekitarnya itu lah Oke Thank you